Bank Negara Indonesia BBNI mencatatkan laba bersih di kuartal 3 2019 senilai 12 triliun rupiah atau bertumbuh 4,7% secara year on year. Laba BNI ditopang dari naiknya pendapatan komisi atau fee-based income 13% menjadi 8,1 triliun rupiah. Dari sisi intermediasi, BBNI berhasil mencatat pertumbuhan kreditnya sebesar 14,7% menjadi senilai 558,7 triliun rupiah. Naikkan fee-based income pada kuartal 3 2019 ini didorong oleh kontribusi fee dari segmen bisnis banking antara lain fee dari trade finance yang tumbuh 9,4% dan fee sindikasi yang tumbuh sangat baik 81,6%. Ada pun fee dari bisnis konsumer antara lain berasal dari fee pengelolaan kartu debit yang tumbuh 57,5% dan fee transaksi melalui ATM yang tumbuh sebesar 16,5%. Terima kasih telah menonton!